Ini ada pendapat yang membuat saya perlu berkomentar ya Pendapat dari Yusril Iza Mahendra yang diperkirakan akan memimpin sidang di kosong doa Tetapi pendapatnya menurut saya pendapat orang yang tidak mencerminkan paham Soal sengketa hasil pemilu terutama Pilpres Makanya saya berasumsi ini pasti wartawannya salah kutip Tapi kalau wartawannya tidak salah kutip Yusril sedang mempresur Hakim Konstitusi agar tidak mempertimbangkan permohonan 01 dan 03 Padahal permohonan 01 dan 03 itu sudah menjadi presiden dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Dalam sengketa pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah Hanya persoalannya memang dalam konteks pemilihan presiden dan atau wakil presiden Memang belum ada karena semua permohonan ditolak itu soalnya Tapi bukan berarti tidak bisa Apa yang dimasalahkan disini Mudah-mudahan Yusril bukan tidak paham tapi pura-pura tidak paham Karena ini menurut saya agak fatal Sebagai seorang ahli hukum tata negara yang senior Tak memiliki landasan hukum Yusril akan yakin gugatan PSU Kubu paslon 01 dan 03 tak akan dikabulkan MK Tribunews.com Jakarta Tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra Meyakini sejatinya gugatan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan oleh Kubu pasangan capres cawapres nomor 01 dan 03 Tidak akan dikabulkan oleh hakim mahkamah konstitusi RIMK Dalam gugatannya Kubu Anis Caimin dan Ganjar Mahput Meminta agar MK mengabulkan dilakukannya pemungutan suara ulang Ingat PSU Dengan mendiskualifikasi pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran Terkait dengan gugatan itu Yusril Iza Mahendra Yang juga melekan pakar hukum tata negara itu menyinggung Soal undang-undang terkait pemilu Undang-undang pemilu kita undang-undang 7 2017 Dengan segala perubahannya Tidak mengenal pil pres ulang Apa Yusril itu tidak tahu ya beda antara pil pres ulang Sama pemungutan suara ulang Oke Bawa kedua pemungutan sama-sama memuat agar dilakukan pil pres ulang Setelah Pak Gibran Pak Gibran ya Itulah susahnya ya Kalau jadi anak buah Pak Gibran didiskualifikasi Hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan Lebih lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyatakan Sejatinya dalam undang-undang pemilu Republik Indonesia Yang diatur hanyalah pemilihan presiden untuk putaran kedua Oke Itu pun kata dia bisa terlaksana kalau pada pil pres tahapan pertama Belum didapatkan pasangan capers-capers yang menang mutlak Kalau secara parsial mungkin undang-undang pemilu kita hanya menang pil pres putaran kedua Kalau belum ada pemenang pada putaran satu ujara Yusril Dengan begitu Yusril berpandangan Kalau gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 Tidaklah memiliki landasan hukum Sebab Mereka meminta agar pemilu dalam hal ini pil pres diulang secara menyeluruh dari tahapan awal Siapa yang bilang tahapan awal Pil pres ulang secara menyeluruh yang dijadikan petitum itu tidak ada landasan hukumnya Baik dalam undang-undang dasar 45 maupun dalam undang-undang pemilu tutur dia Gugatan itu juga menurut Yusril diakini akan menciptakan adanya dinamika dalam Pergantian posisi kepemimpinan dalam hal ini presiden di Indonesia Pasalnya jika PSU benar Nah ini kan PSU lagi dia Dilakukan bukan tidak mungkin pada Oktober 2024 nantinya Indonesia belum memiliki presiden dan wakil presiden yang baru Nah ini suntuluyo ini ya Karena Kalau seandainya gugatan dikabulkan Yaitu seperti putaran kedua saja Seperti bukan putaran kedua ya Seperti putaran kedua saja Tetap bisa dilakukan pada bulan Juni Dan Tetap bisa dilakukan pelantikan nanti Oktober ya Oke Sementara Joko Widodo dan Maruf Amin yang saat ini menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI Sudah tidak bisa lagi diperpanjang masa jabatannya Kalau tawapan pemilih diulang dari awal Maka sampai 20 Oktober 2024 Nanti belum tentu presiden baru akan terpilih Sementara presiden Jokowi sudah habis masa jabatannya dan tidak bisa diperpanjang oleh siapapun Termasuk oleh MPR kata dia Hal-hal semacam ini perlu menjadi bahan perhatian kita bersama Dalam membangun bangsa dan negara tugas Yusril Tegas Yusril Oke Sobat era sekalian Jelas apa yang dikatakan Yusril itu keliru Yang dimintakan itu bukan pilpres ulang Tapi pemungutan suara ulang Oke Yang dimintakan pemungutan suara ulang Kalau yang dimintakan pemungutan suara ulang Artinya tahapan lain tidak perlu dilakukan Termasuk tahapan kampanye Kan yang diminta cuma pemungutan suara ulang Jadi kampanye tidak perlu diulang Penetapan calon tidak perlu diulang Pengundian nomor urut tidak perlu diulang Apalagi sampai Memeriksa daftar pemilih tetap DPT Tidak perlu Karena yang diminta cuma pemungutan suara ulang Nah Pemungutan suara ulang ini Sobat era sekalian Kalau kita pakai jadwal Ya Juni bisa dilakukan Cuma bedanya adalah Yang bertanding adalah 01 dan 03 Itu kan tidak ada bedanya dengan jadwal putaran kedua Saat 01-03 tanpa 02 bertanding Dan siapapun yang menang Maka dia terpilih Kan itu persoalannya Jadi tidak mungkin kemudian Akan melabrak agenda ketatanegaraan Sampai Oktober Kalaupun misalnya Diterima alternatif yang kedua Yang didiskualifikasi hanya Gibran Raka Buming Yang kemudian Yang kemudian Akan ada tiga pasangan calon lagi Sekali lagi Ya kan Sekali lagi Yang diperintahkan hanya Pemungutan suara ulang Nah bagaimana nanti Setelah pemungutan suara ulang itu Ya Kemudian Tiga calon dan tidak ada calon yang bisa 50% plus satu Ya maka Dilakukan putaran kedua Tetapi putaran keduanya Ya Tetap tidak menggunakan Jadwal Yang Apa Misalnya memberikan kesempatan lagi kepada Paslon Atau Kalaupun memberikan kesempatan Itu tetap bisa Kan Pilpres kan tidak serumit Pilek Kalau misalnya nanti bulan Juni Ya kan Maka Enggak ada masalah Karena pada waktu dulu Pilpres itu dilakukan pada bulan Dilakukan pada bulan Juli Pilpres Saya ingat Pilpres 2009 dilakukan pada bulan Juli Enggak ada masalah 8 Juli Pilpres Dan pada waktu itu Memang tidak ada putaran kedua Tapi kalaupun ada putaran kedua Sudah diantisipasi akan dilakukan pada bulan September Ya kan Karena September Awal September Karena Oktober Itu 20 Oktober penyelesaiannya Jadi walaupun Ketat Tetapi bisa di Manageable Tetap manageable Ya Itu pun Kalau seandainya Yang dikabulkan alternatif kedua Tapi kalau alternatif pertama yang dikabulkan Enggak ada masalah Tidak ada masalah sama sekali Ya Bahkan dikaitkan dengan Sejarah Pilpres 2029 Di mana Pilpres putaran pertama itu baru dilakukan pada tanggal 6 Juli 2009 ya Tidak ada masalah juga Tidak ada masalah juga Jadi sekali lagi Sobat era sekalian Ya Sekali lagi Apa yang dikhawatirkan Yusriel itu Tidak perlu dipermasalahkan Oke Berikutnya Soal Tidak ada di undang-undang pemilu Waduh Kalau kita baru belajar tentang MK Iya memang gak ada di undang-undang Tapi MK sudah beyond dari itu Ya Kalau kita cuma membaca Undang-undang ini saja Atau kita membaca misalnya Undang-undang pemilu Tapi putusan MK itu sendiri Vonis-vonis MK kan sudah menjadi presiden Sudah menjadi patokan Walaupun kita tidak mengenal doktrin presiden Ya Tetapi Kita paham bahwa Putusan-putusan MK itu Sudah sering Memerintahkan pemumutan suara ulang Ya Memerintahkan Apa macem-macem Diskualifikasi dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Baik dalam konteks Dalam konteks Pilpres Dalam konteks pilek Baupun dalam konteks pilkada Nah dalam konteks pilpres Memang belum ada putusan yang mengabulkan Karena memang Permohonan sebelumnya Tidak convincing Tidak meyakinkan Itu saja ya Sobat-sobat yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh